Selamat pagi saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia. Saudara hari ini, Ritbang Kompas merilis survei Pilkeda Sumatera Utara 2024 yang diselenggarakan pada 22 hingga 28 Oktober 2024. Pilkeda Sumatera Utara diikuti oleh dua pasangan calon, yakni paslo nomor urut 1 Muhammad Bobi Afib Nasution bersama dengan Surya. Dan nomor urut 2, Edi Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Survei ini saudara dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Ritbang Kompas dari tanggal 22 hingga 28 Oktober 2024. Kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% saudara, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46%. Survei ini dibiaya sepenuhnya oleh harian Kompas. Dan simak selengkapnya terkait hasil survei LITBANG Kompas ini di harian Kompas dan laman Kompas.id. Dari jajak pendapat yang dilakukan LITBANG Kompas saudara, hasilnya adalah 44,9% responden menyatakan dukungan pada paslon Muhammad Bobi Afib Nasution dan Surya. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 yakni Edirah Mayadi dan Hasan Basri yakni ada di urutan atau di angka 27,28,0%. Sedangkan yang belum menentukan atau tidak menentukan pilihan ada di 27,1%. Dan kita lihat jajak pendapat atau survei LITBANG Kompas juga memperoleh data silang atau cross-elektabilitas berdasarkan generasi atau usia. LITBANG Kompas kemudian membagi ke dalam beberapa generasi saudara. Yang pertama ada generasi baby boomers yakni pemilih berusia 58 sampai dengan 76 tahun. Pada kelompok generasi ini saudara yang memilih paslon Bobi Surya sebanyak 39,8%. Sedangkan untuk pasangan Edirah Mayadi yakni sebanyak 27,7%. Kemudian 21,7% ini masih tidak tahu dan 10,8% tidak menjawab. Kemudian berdasarkan generasi X yakni pemilih berusia 44 hingga 57 tahun. Gen X saudara yang memilih paslon Bobi Surya dan Edirah Hasan ini sama-sama besarnya yakni 35,3%. Sementara 20,7% menjawab tidak tahu atau menentukan dan 8,7% tidak menjawab. Selanjutnya saudara generasi Y Madya dengan kisaran usia 36 hingga 43 tahun sebanyak 44,1%. Generasi ini memilih Bobi Surya. Memilih Edirah Hasan dan tidak tahu sama-sama yakni di 24,1% saudara dan 7,6% tidak menjawab. Selanjutnya generasi Y Muda saudara dengan kisaran usia pemilih 28 hingga 35 tahun dimana 44,4% memilih pasangan Bobi Surya. Sedangkan 30,5% memilih pasangan Edirah Hasan. 19,3% menjawab tidak tahu atau belum menentukan dan 5,9% tidak menjawab. Dan bagi responden Gen Z saudara, dengan rentan usia kurang dari 28 tahun sebanyak 56,7% memberikan dukungan kepada pasangan Bobi Surya. 22,4% kepada pasangan Edirah Hasan. 13,9% memilih tidak tahu dan 7% tidak menjawab. Kemudian saudara survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross-elektabilitas berdasarkan partai politik dalam Pilkeda Sumatera Utara 2024. Dari pemilih partai kebangkitan bangsa atau PKB yang diwawancara Litbang Kompas sebanyak 45,5% memilih Bobi Surya, 18,2% memilih Edirah Hasan, dan 22,7% masih tidak tahu. Dan dari pemilih partai Gerindra, sebanyak 59,7% memilih pasangan Bobi Surya, 26,4% memilih pasangan Edirah Hasan, dan 9% belum menentukan pilihan. Pemilih partai PDIP, sebanyak 48,9% memilih pasangan Bobi Surya, sedangkan 29,8% memilih pasangan Edirah Hasan, dan 14,9% masih tidak tahu atau belum menentukan, dan 6,4% belum menjawab. Lalu bagaimana dengan pemilih partai Golkar? Kita lihat bersama. 4,6% memilih Bobi Surya, 29,2% memilih pasangan Edirah Hasan, 18,6% belum menentukan pilihan. Sementara pemilih partai Naslum, sebanyak 43,7% memilih untuk pasangan Bobi Surya. 38,8% memilih Edirah Hasan, 14,1% belum menentukan pilihan. Kita ke pemilih partai Kedilan Sejahtera atau PKI, sebanyak 24,7% memilih pasangan Bobi Surya, 50,6% memilih Edirah Hasan, dan 16,9% belum menentukan pilihan. Yang terakhir, Saudara Partai Demokrat, 30,4% memilih pasangan Bobi Surya, dan angka yang sama juga, yakni 30,4% memilih pasangan Edirah Hasan. Sementara 26,1% masih belum menentukan pilihan. Kita akan membahasnya selengkapnya bersama dengan peneliti Lidbang Kompas terkait survei Pilger Sumatera Utara. Kita akan undang peneliti Lidbang Kompas, Yohannes Mega Hendar, untuk membahas lebih lengkapnya. Selamat pagi Mas Ender. Selamat pagi. Sehat Mas? Sehat. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lidbang Kompas TV, di Studio Kompas TV. Nah, kita akan langsung saja bahas terkait dengan hasil survei elektabilitas ini Mas. Secara keseluruhan terlebih dahulu, mengartikannya seperti apa Mas Ender? Ya, kita lihat di survei tanggal 22 sampai 28 Oktober 2024, dengan kisaran tingkat percayaan 95% dan margin of error 3,46%. Dan di sini kita lihat bahwa elektabilitas dari pasangan calon Bobina Sution dan Surya, ini terlihat lebih unggul dibandingkan dengan paslon Edi Ramayadi dan Hasan. Dan ada sisa pemilih yang belum menentukan pilihan, itu sebanyak 27,1%. Dari sini kita bisa lihat bahwa keunggulan yang dimiliki oleh paslon Bobina Sution dan Surya ini bisa menjadi modal yang berharga menjelang 3 minggu. Kisaran 3 minggu saja, Pilkada Sumatera Utara akan digelar. Sementara dari mungkin tim pemenangan dan juga paslon Edi Hasan, ini harus bekerja lebih keras lagi untuk menyambut pemilu dan mungkin bisa menyusul dari perolehan paslon Bobi dan Surya. Dan masih ada 27,1 responden yang menjawab belum menentukan pilihan, ini menjadi celah yang menarik untuk diperbutkan oleh masing-masing paslon. Oke, Mas Ender ini yang tadi Mas sebutkan 27,1% sebenarnya apa sih alasan masih belum bisa menentukan itu Mas? Ya, ada beberapa alasan yang dikemukan oleh para pemilih yang belum menentukan pilihan ini ya. Antara lain, apakah antara mereka masih menunggu proses kampanye selesai, lalu juga debat-debat, terpasuk debat yang akan diadakan malam ini. Ini nanti akan menjadi debat kedua, kelanjutan dari debat pertama yang rasanya sudah mulai panas persaingannya begitu. Lalu juga masih ada yang bimbang apakah aspirasinya ini dapat terjawab oleh paslon, oleh visi-misi program kerja dari Bobi Surya atau Edy Hasan. Namun kita tidak memungkiri bahwa ada juga pemilih yang merasa tidak terwakilkan sama sekali oleh kedua pasangan calon tersebut. Nah, ini memang yang harus makin ditegaskan dengan nanti adanya proses-proses kampanye dan debat yang akan dilaksanakan. Oke, kalau untuk tadi juga kan ada cross-selectabilitas generasi Mas, untuk menafsirkannya itu seperti apa? Baik, untuk generasi memang kita bisa melihatannya bahwa dari generasi Z pemilih mula, lalu generasi Y muda, Y madia, lalu generasi X dan boomers, ini memang secara cukup mendominasi ya, kecenderungannya untuk memilih paslon Bobi Surya. Kita lihat rentang yang paling jauh, itu ada di generasi Z atau generasi mula. Di sini 56,7 persen dibandingkan 22,4. Artinya memang di sinilah ceruk pemilih dari Bobi dan Surya. Sementara itu, kita lihat keadaan yang lebih berimbang, itu justru di generasi X. di usia 44 sampai 57 tahun. Dan ini proporsinya kami melihat 35 persen, banding 35 persen. Artinya memang di sini terjadi persaingan yang cukup ketat antara kedua paslon. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwa kans untuk paslon Edi dan Hasan untuk merebut suara dari pemilih bimbang, itu ada di bagian generasi Y dan baby boomers. Karena proporsinya memang masih cukup besar dibandingkan generasi Z yang sudah menjadi ceruk pemilih dari paslon Bobi Surya. Ada yang menarik di sini Mas, untuk Gen Z dan juga Gen X, terlebih dahulu mungkin ke Gen Z ini. Angkanya untuk pasangan Bobi dan juga Surya, apakah ini terbilang tinggi? Dan apa yang sebenarnya menjadi faktor Gen Z ini memilih untuk pasangan Bobi dan juga Surya? Kalau kita perhatikan di angka 56,7 persen generasi Z yang memilih Bobi Surya ini, ini tentu melihat kandidat pilihan mereka ini sebagai sosok yang mewakili sebagai kepala daerah. Misalnya dari kampanye-kampanye di media sosial, lalu juga sosok Bobi ini dianggap sebagai pemimpin daerah yang masih muda, masih enerjik, masih punya kekuatan untuk membawa sumut untuk 5 tahun ke depan. Sementara di 22,4 persen ini, mereka dari Gen Z ini melihat sosok Edy ini sebagai sosok kebapaan. Maka ada sebutan ayah Edy begitu. Dalam kampanye-kampanye, dalam media sosial juga, kita lihat di sana. Dan itu menjadi suatu aspirasi ya, untuk membawa sumut kelanjutan di periode kedua ini. Memang di cerup pemilih ini kita lihat cukup dikuasai oleh Bobi dan Surya. Sementara kalau di generasi X, tadi memang persaingannya ketat. Imbang ya? Imbang. Nah, ini memang menjadi pertarungan yang tadi saya katakan lagi ya, sengit. Dan ini potensi yang harus dikejar oleh atau didapatkan oleh tim pemenangan Edy Hasan, agar bisa menyamakan hingga menyalip elektabilitas dari Bobi Surya. Karena masih ada 20,7 persen ini ya, masanya? Iya, 20,7 persen itu, dan di generasi Y itu kan ada 24 persen, itu suatu ceruk yang cukup ini ya, menyumbangkan nanti untuk elektabilitasnya. Oke, kita akan bergeser ke cross-lektabilitas parpol, mas. Tadi kita sudah melihat juga, jabarannya seperti apa. Apa yang mempengaruhi sebenarnya, mas? Parpol ini bisa ada dua ya. Kita lihat antara ideologis, lalu juga melihat tokoh yang berpengaruh di partai. Oke, kita lihat dari aspek ideologisnya, sebenarnya dari sebelum pendaftaran Pilgub ini, ada nama-nama yang sudah difavoritkan. Kita sebut saja Musa Rajeksah, kader dari Golkar. Lalu juga ada Edikson Ababan, ini dari PDIP. Namun ketika hari pendaftaran, pencaturan politik berubah, Edi Ramayadi dipasangkan dengan Hasan Basri, lalu juga Bobina Sutyon dengan Surya. Ini ternyata cukup mempengaruhi dari secara psikologis, dari masing-masing pendukung sosok-sosok tadi. Dan kita lihat di sini, kita ambil contoh, di PDI Perjuangan, 48,9 persen ini justru melabuhkan suaranya kepada Bobina Sutyon. Ini para pemilih PDI yang ketika di pemilihan legislatif kemarin memilih PDI, dan di saat kemarin survei, ini justru memilih Bobina Sutyon dan Surya. Dan 29,8 persen masih seturut dengan dukungan di koalisinya, yaitu ke Edi Hasan. Di sini kita lihat juga, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Menariknya lagi di sini ada tokoh-tokoh yang memang menjadi suatu yang berpengaruh begitu. Lalu kita, kalau itu untuk bagian yang menguntungkan Bobi, kita lihat bagian menguntungkan Edi di mana? Kita lihat di PKS. PKS yang justru merapat ke koalisi di belakang barisan Bobi Surya, ini para pemilih PKS dipilih kemarin, justru 50,6 persennya ini memilih Edi dan Hasan. Karena memang ketika sebelum pendaftaran, pendukung PKS ini cukup solid ya, untuk dihimpun, untuk mendukung majunya Edi di periode kedua ini. Sementara 24,7 ini masih dikatakan loyal untuk memilih Bobi Surya. Lalu partai-partai besar lainnya, tentu saja Golkar kita tidak bisa pungkiri, yang pada pilih kemarin juga memenangkan perolehan suara di Sumatera Utara. Ini 46 persen masih loyal dengan Bobi Surya, namun pemilihnya sekitar 30 persen ini justru ke posisinya Edi Hasan. Dan jadi kita lihat di sini, dalam istilahnya itu ada split ticketing voting ya, jadi pemilih partai itu tidak selalu selaras dengan tokoh yang diusung oleh partai tersebut. Dan di sini sangat terlihat jelas dinamikanya. Dan ini menjadi salah satu contoh menarik ya, karena ternyata partai itu bukan variable penentu untuk elektabilitas kepala daerah. Oke, tadi di garis bawahnya partai belum jadi faktor penentu begitu ya Mas Endar ya? Baik, kita akan ngobrol dan dialog lebih lengkap lagi, tapi selesai jadwal. Masih bersama saya Nanda Aprilia dan peneliti Litbang Kompas Yohanes Megahendarto di Breaking News Kompas TV. Sedara Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah, khususnya dalam pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 22 hingga 28 Oktober 2024. Kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode mencuplikan sistematis pertingkat. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, sodara, di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46 persen. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas. Jajak pendapat atau survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross-selectabilitas berdasarkan kelas sosial ekonomi, sodara. Sebanyak 62,2 persen kelompok masyarakat ekonomi atas menyatakan mendukung Bobi Surya. 16,2 persen memilih Edi Hasan. 13,5 persen belum menentukan pilihan. Sebanyak 43,8 persen kelompok masyarakat ekonomi menengah atas memilih Bobi Surya. 31,4 persen memilih Edi Hasan dan 17,4 persen belum menentukan pilihan. 46,2 persen pemilih dari ekonomi menengah bawah memilih Bobi Surya, sodara. 28 persen memilih Edi Hasan. 18,2 persen belum menentukan pilihan. Selanjutnya, sebanyak 41,4 persen kelompok masyarakat dari ekonomi bawah memilih pasangan Bobi Surya. 28,1 persen memilih Edi Hasan dan 22,8 persen belum menentukan pilihan. Jajak pendapat atau surveilit Bank Kompas juga memperoleh data silang atau cross selectabilitas berdasarkan level pendidikan, sodara. Terbagi menjadi tiga, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kita lihat dari pendidikan dasar terlebih dahulu, sodara. Sebanyak 40,5 persen memilih pasangan nomor urut 1, Bobi Surya. 28,5 persen memilih Edi Hasan dan 24,4 persen belum menentukan pilihan. Dan selanjutnya, sebanyak 47,1 persen memilih pasangan Bobi Surya. 26,4 persen memilih pasangan Edi Hasan. 15,9 persen belum menentukan pilihan. Dan dari level pendidikan tinggi, sodara. Sebanyak 51,1 persen memilih pasangan Bobi Surya. Sebanyak 28,8 persen memilih pasangan Edi Hasan. Dan 13,6 persen belum menentukan pilihan. Mas Ender, kalau kita melihat dari ini, terkait dengan kelas ekonomi terlebih dahulu, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi para pemilih ini untuk memilih dari kedua pasangan ini? Kalau kita lihat dari kelas ekonomi, baik bawah, menengah bawah, menengah atas sampai atas, kita bisa lihat kecenderungan dari para pemilih Bobi Surya ini semakin tinggi. Tingkat sosial ekonominya ini memang cenderung semakin banyak. Memang ada sedikit di penurunan di menengah atas dari menengah bawah. Namun kalau kita lihat di para pendukung Edi Hasan, ini rata-rata ada di 28 persen, lalu juga di 17, 16 persen. Ini di satu sisi mengartikan bahwa untuk para pemilih Bobi Surya melihat program kerja, visi-misi, dan selama masa kampanye ini, Bobi Surya dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk sumut ke depan. Program kerjanya, artikulasi kampanye-nya, bahasa yang digunakan, ini lebih mudah ditangkap untuk segala jenis pemilihnya dari segala kelas sosial, kelas ekonomi, sosial ekonomi. Namun di bagian para pemilih Surya, Edi dan Hasan, tampaknya masih belum optimal untuk bisa mengartikulasikan program-programnya, visi-misinya. Dan lagi-lagi ini sebenarnya menjadi bahasan yang menarik kalau nanti kita misalnya lihat dari aspek pendidikan. Ini kurang lebih ada kesinambungan untuk perbedaan elektabilitas keduanya. Berarti faktor tadi juga mempengaruhi untuk level pendidikan? Iya benar. Jadi akan ada, kalau kita nanti lihat ke level pendidikan, ini mengenai bahasa kampanye, lalu juga program-program yang ditawarkan, ini punya muatan popularitas, lalu juga elektabilitas yang akan kesinambungan. Nah disini kita lihat dari kelas dasar menengah dan tinggi, Bobi Surya berhasil mengumpulkan para pemilihnya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin banyak juga para pemilihnya. Namun untuk Edi dan Hasan, ini stagnan di angka 28-26 persen. Nah ini sebenarnya kita lihat ada suatu problem untuk tim pemenangan Edi Hasan maupun dari paslonnya sendiri. Bahwa sebenarnya ketika kami melakukan survei ini, kami juga menanyakan tingkat popularitasnya, pengenalannya. Tahu atau tidakkah publik terhadap kedua paslon? Dan memang untuk tingkat pengetahuan popularitasnya, Bobi Surya dan Edi Hasan hanya terpaut sekitar 9 persen, tidak begitu jauh. Namun Bobi Surya mampu mengkonversi popularitas mereka di berbagai jenis kalahan pendidikan, di berbagai jenis tingkat status ekonomi, ini menjadi elektabilitas atau elektoral bagi mereka. Nah, sementara kita lihat di pasangan Edi dan Hasan, ini tampaknya belum optimal untuk bisa menjangkau seluruh kelompok pemilih dari berbagai level. Baik level pendidikan maupun status ekonomi. Nah, terkait dengan sosok, cagup, dan cawagup ini nanti kita akan bahas terkait dengan pertimbangan dan alasan memilih ya. Itu nanti kita akan bahas. Tapi, Mas Ender, ini menarik yang untuk tingkat pendidikan dasar ini cukup tinggi dikatakannya atau seperti apa? Dan alasannya kenapa ini diangkanya 24,5 persen? Ya, ini adalah yang abu-abu ini pemilih bimbang. Pemilih bimbang. Pemilih bimbang. Mereka yang belum menentukan. Masih, ya kita bisa katakan ini sebagai potensi ya, untuk sebagai swing voters untuk nanti memilih Bobi Surya atau Hedy Hasan. Dan memang kalau kita lihat lagi peluang bagi Bobi Surya menambah elektabilitas ataupun dari pasangan Hedy Hasan untuk mengejar ketertinggalan, ini memang ceruk pemilihnya ada di pasyarakat yang memiliki pendidikan dasar. Dan ini memang cara-cara kampanye yang lebih pragmatis itu biasanya digunakan oleh tim pemenangan. Namun kalau tim pemenangan yang satu maka itu, maka tim pemenangan lain juga pasti akan melakukan demikian. Maka sebenarnya faktor pembedanya adalah di soal karakter, cara kampanye, dan juga pertarungan ideologi. Nah ini kita disini menarik karena faktor ideologi, lalu juga identitas sosial, ini memang menjadi warna untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Berarti artinya masih ada waktu untuk merebut hati dari para yang masih bimbang ini ya? Masih ada tiga minggu, tapi tiga minggu. Dan termasuk dengan debat itu mas? Termasuk dengan debat. Untuk debat, tampaknya kita bisa bahas lebih lanjut lagi nanti di berikutnya. Cuman untuk waktu tiga minggu ini masih banyak kemungkinan. Meskipun memang jika keadaannya masih seperti-seperti ini saja, Maksudnya tidak ada perubahan signifikan, tim dari Edy Hasan tidak memiliki perubahan radikal dalam kampanye, maka memang angin mengarah kepada Bubi Surya untuk keterpilihannya. Namun kita lihat, tiga minggu waktu yang masih cukup panjang. Meskipun memang bagi tim pemenangan ini sudah deg-degan, sudah was-was. Karena tinggal sedikit lagi. Dan ini kita nantikan untuk tiga minggu ke depan. Baik, kita nantikan tiga minggu ke depan dan masih banyak lagi yang mau kita bahas, tapi kita tahan dulu. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya, Nanda Aprilia, dan peneliti Litbang Kompas, Yohannes Megahendarto. Dalam Breaking News Kompas TV, kali ini kita membahas terkait dengan hasil survei Litbang Kompas terbaru, Saudara, yang di mana hasil survei ini membahas elektabilitas dalam pemilih umum kepala daerah khususnya dalam pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara. Survei ini dilakukan dengan memawancarai tatap muka yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas dari tanggal 22 hingga 28 Oktober 2024, kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, di mana margin of error penelitian kurang lebih dari 3,46 persen. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh harian kompas. Survei Litbang Kompas menampilkan data elektabilitas Paslon Pilken Sumatera Utara 2024, Saudara, berdasarkan alasan memilih. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, Saudara, diantaranya kualitas Cagup dan Cawagup sebanyak 24 persen, visi misi dan program kerjanya sebanyak 20 persen, opsi lainnya sebanyak 18,9 persen, Cagup-Cawagup berpengalaman dalam pemerintahan ini sebanyak 14,6 persen, kemudian tampilan fisik Cagup-Cawagup yakni 6,8 persen, integritas moral Cagup dan Cawagupnya 5,1 persen, menjawab tidak tahu sebanyak 4 persen, didukung oleh Presiden Jokowi sebanyak 3,1 persen, pilihan keluarga kerabat atau orang terdekat 1,8 persen, tidak jawab 1,3 persen, dan alasan partai pengusungnya 0,3 persen. Kemudian bila berdasarkan pertimbangan memilih Saudara, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sosok Cagup mengambil persentase tertinggi di sini, yakni 6,3,9 persen, 5,3,9 persen, tidak tahu 29,1 persen, keduanya sebesar 12,4 persen, dan tidak jawab sebanyak 0,8 persen. Kemudian sosok Cagup yakni 22,0 persen, lalu tidak keduanya yakni 28,8 persen, 8,8 persen, dan tidak tahu sebesar 3,6 persen, dan tidak menjawab 1,2 persen. Mas Endar, ternyata terkait dengan kualitas, ini benar-benar dipertimbangkan oleh pemilih ya Mas Ea? Iya benar, jadi para pemilih di Sumatera Utara ini, memang pertama-tama alasan mereka memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, itu melihat pertama adalah kualitasnya, yang kedua visi-misi program kerjanya, dan yang ketiga ini berpengalaman atau tidak di pemerintahan. Nah ini memang menjadi atribusi yang sebenarnya melekat pada keduanya. Di sini kita bisa lihat bahwa memang secara kualitas, ini 24 persen menjadi pertimbangan yang cukup banyak, karena ini terkait dengan misalnya latar pendidikan. Lalu apakah Cagup atau Cawagup ini menguasai atau mengetahui problem-problem yang ada di Sumatera Utara? Ini yang masuk dalam persepsi para pemilih. Lalu juga kita lihat saringan di visi-misi dan program kerjanya. Nah ini kita, para pemilih melihat dari tiap kampanye, dari setiap turun ke masyarakat, maupun dalam diskusi-diskusi terbuka, paslon-paslon ini apakah mereka mengkomunikasikan, menyampaikan visi-misi dan program kerjanya secara clear, secara jelas, disertai dengan langkah-langkah yang tampaknya masuk akal begitu. Jadi tidak yang muluk-muluk. Karena kita memang melihat bahwa persoalan yang ada di Sumatera Utara ini, pertama-tama ini para pemilih melihat persoalan infrastruktur. Ini menjadi hal yang perlu diselesaikan, mendapatkan prioritas pertama. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, minum, lalu juga air bersih. Ini ternyata masih menjadi problem, termasuk di sana adanya nanti permasalahan bencana alam, seperti banjir, lalu juga longsor, dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang sebenarnya perlu dijawab dalam visi-misi dan program kerja masing-masing paslon. Lalu yang ketiga, cagup atau cawagupnya berpengalaman pemerintahan. Nah kita lihat, di sini sebenarnya salah satu keunggulan dari Bobi Surya, karena keduanya merupakan paketan dari Bobi sebagai wali kota Medan, lalu Surya sebagai Bupati Asahan. Nah, untuk Edy dan Hasan, ini memang posisi yang kurang menguntungkan karena Edy memang berpengalaman sebagai gubernur sungut dan bahkan statusnya memang petahana untuk kontestasi kali ini. Tetapi untuk Hasan sendiri, sebagai tenaga ahli menteri agama, ini kurang mendapatkan persepsi yang lebih menyantol di publik ya, kalau ini figur yang bisa atau yang sudah berpengalaman di pemerintahan. Dan akhirnya kita lihat di alasan-alasan lainnya seperti tampilan fisik, integritas moral, lalu didukung oleh Presiden Jokowi, dan pilihan keluarga kerabat orang terdekat ini menjadi unsur-unsur pelengkap di samping pilihan lainnya. Nah kalau lainnya ini kita bisa lihat para pemilih ini misalnya berdasarkan suka saja, ataupun memang dia merasa memiliki kedekatan dengan paslon tersebut, ataupun sudah pernah bertemu. Nah ini yang jadi alasan-alasan yang kami kumpulkan sebagai faktor di 18,9 persen. Oh itu, makanya ini angkanya juga ini lebih tinggi daripada yang pertimbangan berpengalaman dan pemerintahan begitu ya mas ya? Ya, cuma memang ketiga yang di atas 10 persen ini yang memang yang patut kita sorot sebagai alasan memilih kedua paslon dari para pemilih di Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat, memang figur calon gubernur ini memang lebih menentukan dibandingkan cawagupnya. Tadi kita sosok tadi ya, pertimbangan memilihnya karena calon gubernurnya kah, calon wakil gubernurnya kah, ataukah keduanya. Dan memang 53 persen, ini mereka melihat ini pertarungan antara Bobi dengan Edi. Dan di sini mungkin menjadi salah satu pertarungan figur, pertarungan persona, pertarungan citra antara kedua belah pihak. Sementara yang memilih melihat ini secara paket begitu ya, cawagup-cawagup, ini hanya 12,4 persen. Ini angkanya lebih tinggi juga nih, mas yang tidak tahu ini gimana nih? Tidak tahu ini maksudnya pemilih ini juga tidak bisa menentukan apakah mereka karena cawagupnya, atau cawagup, atau yaudah saya pilih aja, saya suka. Begitu, saya tertarik. Begitu. Lalu kami masukkan ini sebagai dia tidak tahu. Oke, kalau tadi yang terkait dengan sosok di belakangnya juga ya, mas ya? Faktor-faktor yang menentukan pertimbangan untuk memilihnya. Tadi kan ada berdasarkan apakah pertimbangan dari pemilih yang dipilih oleh Jokowi ataupun Prabowo. Tadi mungkin kita akan lihat untuk slide-nya. Nah, ini bagaimana mengertikan ya, mas? Kayaknya tampaknya, angkanya cukup... Emang ya? Belum itu nanti kita akan bahas terkait itu ya, mas ya? Nah, alasan yang bisa menjadi faktor yang bisa menentukan ini sih sebenarnya apa sih, mas? Yang bisa menentukan faktor ini, kita lihat dari sebenarnya dari ketika setelah pemilihan presiden, pemilu kemarin di Februari, itu sampai di masa pendaftaran, itu kan sebenarnya waktunya untuk membangun figur ya, membangun citra dari masing-masing calon gubernur. Dan ini akhirnya terbentuk tadi, atribusi ataupun faktor-faktor yang bisa memikat para pemilih untuk memilih mereka. Dan mungkin memang selain faktor internal atau dari personal cagup tersebut, kita lihat tadi ada faktor mengenai asosiasi pada partainya yang meskipun untuk kasus disumut, ini begitu dinamis. Tapi kalau kita lihat hal-hal yang di luar dari figur personal, ini kita lihat ada didukung misalnya oleh Presiden Jokowi. Dan kami juga melihat Jokowi, lalu ada figur Presiden Prabowo, lalu juga ada Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Nanti kita akan lihat bagaimana itu pengaruhnya atau pertimbangannya yang bisa membuat pemilih menimbang antara Bobi Surya ataupun Edi Hassan. Itu nanti akan kita bahas. Nah, tahan dulu Mas, saya juga tidak sabar untuk bahas itu. Kita tahan dulu, kita akan bahas itu seusai jidat. Tetap di Breaking News Kepas TV. Masih bersama saya Nanda Apriliat dan penelitian pengkompas Yohanes Mika Hindarto dalam Breaking News Kepas TV, Saudara. Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah, khususnya dalam pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 22 hingga 28 Oktober 2024 kepada 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen di mana margin of error penelitian kurang lebih 3,46 persen. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh harian kompas. Kemudian berdasarkan pertimbangan pilihan calon gubernur, Saudara. Ada tiga pertimbangan. Pertama didukung oleh Jokowi, Presiden Jokowi, 35,1 persen. Sementara 52,2 persen tidak mempertimbangkan. Dan 12,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, 42 persen pemilih mengaku mempertimbangkan pilihannya karena didukung Presiden terpilih. Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Sementara, 45 persen tidak mempertimbangkan dan 13 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Sebanyak 25,1 responden menyatakan mempertimbangkan pilihannya, Saudara. Berdasarkan paslon yang didukung Megawati Soekarno Putri, 25,1 persen tidak mempertimbangkan 60,5 persen dan 14,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, Mas Endar, ada tiga tokoh Presiden. Ada Jokowi, Prabowo, Subianto, dan juga Megawati Soekarno Putri. Mengapa tiga tokoh ini berpengaruh, Mas Endar? Ya, kami dari sekian banyak tokoh yang ada dalam daftar, kemudian kami kerucutkan ke dalam tiga sosok ini yaitu mantan Presiden Jokowi Dodo lalu juga Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri di sini kami pilih sebagai ketua umum dari PDI Perjuangan. Dan kita lihat angka-angka ini mempertimbangkan itu bukan berarti langsung memberikan sumbang sih begitu ya. Tapi sebagai pertimbangan secara psikologis pemilih ketika misalkan calon A atau B ini mendapat dukungan dari Jokowi Dodo secara eksplisit atau secara pesan yang mereka tangkap dalam bahasa atau komunikasi politik yang dilakukan oleh para paslon. Dan kemudian ketika misalkan oh benar mantan Presiden Jokowi Dodo ini memberikan pilihan kepada paslon A maka saya akan menimbang untuk memilih dia sebagai cagup dan cawagup. Nah disini angkanya 35,1% dan memang meskipun tanpa ada bahasa komunikasi apapun sebenarnya ini kan memang mewakilkan dari sosok Bubi Nasution selaku dari menantu mantan Presiden Jokowi Dodo dan ini memang sudah menjadi atribusi yang melekat sejak Bubi Nasution dicalonkan oleh Gerindra dan Golkar begitu. Sementara kalau yang paling besar pengaruhnya sebenarnya Presiden Prabowo Subianto tapi kita bahas dari Kota Umum Megawati Soekarno Putri yang justru hanya 1,4% saja yang menimbang memberikan pertimbangan bagi para pemilih dan disini kita lihat bahwa PDIP yang sebenarnya secara suara di pemilihan legislatif kemarin ada di posisi 2 ini punya problem keterjarakan antara pemilihnya dengan partai jadi keberjarakan ini yang kita lihat partai dalam arti ini person Kota Umum dengan para pemilih yang sebelumnya milih di pemilihan legislatif lalu yang menarik memang di sosok Presiden Prabowo Subianto yang sebenarnya dalam kontestasi belakangan ini termasuk dalam debat pertama kemarin itu selalu dibawa tanda kutip ya dibawa-bawa oleh kedua paslon baik dari Edy Hasan terutama di Edy Ramayadi ya dengan dia memposting fotonya di media sosial dengan Prabowo Subianto menunjukkan kedekatannya ini kan bahasa politik bahwa mereka memiliki latar yang sama dari militer dan Edy mengatakan bahwa Prabowo Subianto ini adalah komandonya dulu namun dari Bobi nampaknya juga tidak mau kalah dengan mengatakan bahwa pemerintahan provinsi harus miliki sinergi dengan pemerintahan pusat itu kan yang ditekankan dalam pembicaraannya ketika debat pertama nah jadi Presiden Prabowo Subianto memang sehingga saat ini kami melihat belum memberikan gestur politik untuk berpihak ke Paslon Bobi Surya ataupun Edy Hasan namun dengan pertemuan kemarin misalkan dengan mantan Presiden Jokowi Dodo ini kan kita masih menunggu nih bagaimana publik menafsirkan ini dan yang tidak kalah penting ya di debat kedua malam ini ini bagaimana ini bisa di kapitalisasi oleh kedua Paslon ini masih dinamis ya masih dinamis jarak angka 17% antara Bobi dengan Edy ini masih bisa terkejal asalkan ada perubahan strategi ada perubahan cara komunikasi dan cara-cara lainnya yang ditempu dalam 3 minggu ini dalam waktu 3 minggu kalau gitu kita kembali lagi ke elektabilitas keseluruhan ya Mas kita bahas lagi mengingat tadi Mas Ender juga bilang yang kita tahu bahwa hari ini akan ada debat kedua yang akan diselengarkan nanti malam mengingat ini juga tidak tahu dan juga belum bisa menentukan di angka 27,1% dan tadi Mas juga bilang kalau ini sangat sebenarnya debat ini berpengaruh juga untuk bisa menentukan kemana nih yang masih bingung untuk memilih nah kira-kira gimana nih harapannya untuk mungkin lihat dari debat-debat yang mungkin ada 2 debat lagi ya Mas ya Mas jadi kalau kita lihat kemarin debat pertama ini keadaan sudah cukup panas ya antara Bobi Surya dengan Edy Hasan ini mereka saling juga ada sindir-sindiran lalu juga sorakan-sorakan dari pendukung memang membuat kontestasi di sumut ini terasa panas dari debat pertama dan tentunya di debat kedua prediksinya pun juga akan berlaku yang sama dan memang debat dalam penelitian-penelitian kami Litbang Kompas bahwa debat ini cukup penting untuk merebut angka 27,1% itu artinya untuk pemilih yang belum menentukan pilihan ini bisa terpengaruh dengan adanya debat bagaimana cara paslon menyampaikan gagasannya bagaimana para paslon mengolah emosinya karakternya kepemimpinannya ini bisa disaksikan dalam debat namun debat juga berpeluang untuk menguatkan pemilih-pemilih loyal jadi mempertahankan untuk Bobby Surya mempertahankan 44,9 dan Edy Ramayadi di angka 28 ini memang agak sulit untuk mengharapkan pemilih berpindah berpindah haluan begitu kalau udah hanya dari debat saja tapi memang berpeluang untuk merebut 27,1% maka seandainya kita hitung-hitungan kalau 27,1% ini dikuasai langsung seluruhnya oleh Edy Hasan itu keadaan akan berbalik namun pertanyaannya mampukah Edy Hasan merebut celah di 27,1% itu apalagi tadi dalam kategori visi-misi itu juga menjadi yang diperhatikan oleh pemilih program kerja selanjutnya kualitas ini menjadi ajang untuk debat ini sebenarnya untuk menunjukkan diri dan juga menjadi kesempatan untuk meraih suara yang masih ya tentu saja karena Edy sendiri pun juga punya sebenarnya punya potensi untuk menunjukkan 5 tahun kinerja dia sebagai gubernur di sumut periode 2018 sampai 2023 ini apa saja yang sudah ia lakukan dan apa saja yang akan terus dilanjutkan ini tentunya akan menjadi menarik pemilih sementara Bobi dan Surya pasti akan hadir dengan inovasi-inovasi yang telah ia lakukan atau mereka lakukan di daerahnya masing-masing namun terlepas dari itu semua pada intinya masyarakat sumut itu sangat mengharapkan adanya perubahan kemajuan apalagi figur-figur gubernur mereka dari 2008 2013 kita lihat track recordnya ini memiliki sejarah figur gubernur yang tersandung kasus korupsi maka persoalan integritas persoalan bagaimana potensi yang dimiliki oleh wilayah dan masyarakat ini bisa menjadi membawa kemakmuran bagi masyarakat sumut ini tentu sangat kita harapkan akan hadir di paslon yang akan menangkan pilkada sumut tahun ini oke kita saksikan dan tadi dalam pesannya masih ada 3 minggu lagi jadi semoga menjadi apanya namanya mungkin bisa jadi pertimbangan begitu ya mas ya nah kira-kira ada pesan apa yang mungkin menjadi faktor yang harus diperhatikan dari hasil elektabilitas ini untuk masing-masing paslon begitu untuk para pemilih juga tentunya yang kita tahu masih ada waktu 3 minggu lagi apa yang harus diperhatikan khusus untuk para pemilih khusus untuk para pemilih akhirnya kembali lagi bahwa memilih sosok pemimpin terutama untuk sosok gubernur di Sumatera Utara ini memang tidak tidak begitu mudah karena tadi masih ada memori kolektif mengenai track record gubernur yang memiliki kasus nah ini adalah kesempatan bagi masyarakat sumut untuk menentukan pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan untuk membawa seluruh potensi sumber daya alam sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sumatera Utara akhirnya dapat kembali menjadi kemajuan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat sumut itu sendiri oke kita nanti kan ya mas ya dan ini masih dinami saudara artinya kita akan lihat beberapa waktu ke depan bagaimana mungkin angka-angka ini bermain dan juga bagaimana kualitas dari para paslon ini menunjukkan kekuatannya masing-masing begitu ya nah mungkin dari mas Endar sendiri ada pesan yang mungkin ingin disampaikan khususnya dari Litbang Kompas terkait dengan hasil survei elektabilitas ini ya akhirnya kita kita saksikan untuk debat kedua yang akan diselenggarakan malam hari ini untuk melihat bagaimana masing-masing paslon Bobby Surya dan Edy Hasan saling adu gagasan saling mengadu inovasinya untuk kemajuan warga sumut dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana karakter seorang pemimpin yang cocok untuk membawa Sumatera Utara menjadi maju untuk 5 tahun ke depan baik itu dia untuk 5 tahun ke depan dan jangan sampai salah tilih dan salah melangkah juga untuk pemilih tentunya ya oke terima kasih peliti Libang Kompas mas Endar atas waktunya bersama dengan kami tim Breaking News Kompas TV selamat pagi hari ini selalu mas terima kasih mbak dan anda saudara bisa menyimak selengkapnya terkait dengan hasil survei elektabilitas Libang Kompas ini di harian Kompas dan juga bisa mengaksesnya melalui Kompas.id demikian Breaking News Kompas TV saya Nanda Aprilia dan tim bertugas pamit undur diri terima kasih sampai jumpa